Ya, Badminton Lovers, welcome back to my channel Oke, Badminton Lovers, dimanapun Anda berada Nah, nih, apa kabar Anda hari ini? Nah, semoga sehat selalu ya Oke, Badminton Lovers, beberapa pekan lalu atau beberapa hari lalu Kita sudah melaksanakan, apa namanya, pemutuk pemungutan suara ya Pesta Demokrasi Rakyat Indonesia Entah pemilu legislatif, ataupun pemilu presiden wakilnya Nah, gimana jagoan Anda? Menang kan? Nah, siapapun yang jadi, itulah yang terbaik ya Terbaik, Badminton Lovers ya Oke, kita langsung saja, Badminton Lovers ya Sejenak kita lepakan pemilu sama belu pres Sekarang kita ngonten lagi Oke, di tangan saya ini sudah ada sebuah raket ya Sebuah raket, merknya, apalagi kalau bukan, Lining Nah, Lining Dan seri ini adalah, Blizz 100 Ini akan kita review bersama-sama ya Nah, namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya Tekan yang merah menutup Nah, like jika suka video ini Disi like jika tidak suka Dipantu juga di-share di media sosial teman-teman ya Entah itu Facebook, atau Instagram, atau mungkin Twitter ya Pokoknya yang lain-lain deh Pokoknya bantu share ya Agar saya semakin semangat untuk membuat konten yang terbaik untuk Badminton Lovers ya Nah, ini dia, Lining merknya, Blizz 100 Serinya Saya semangatnya sampai lupa lagi Masih eufor ya kemarin Oke ya Oke ya, kita mulai ya Bonggolnya itu sudah hitam ya, Badminton Lovers ya Bonggol atau N-Cupnya sudah hitam nih Yang berarti menandakan raketnya dari raket middle ya Middle Middle, ponggolnya seperti ini Nah Harganya sudah pasti 500 ke atas Atau 500 ribuan Namun beberapa toko Mungkin berbeda ya harganya ya Dan gak usah diperdebatkan Berapa detailnya Atau berapa pasnya Susah sih ya Selisih 25, 10 ribu Sampai 50 ribu itu hal yang Wajar sekali ya Badminton Lovers ya Oke, kita lanjut ya Disini Lining mengklaim bahwa Blizz 100 adalah pure power Ya ini Murni tenaga Tenaga murni nih Jadi untuk bermain Power ya Tapi apakah seperti itu Nah kita akan ulas ya Oke Kita lanjut ke bagian gripnya Gripnya ini lumayan kecil ya Lumayan kecil nih Enak digenggaman Ini gak perlu diserut ya Dan ini menurut Liningnya adalah G6 G6 Ya tuh Kelihatan kan G6 Ini sependapat dengan saya Ini agak kecil dari bandingannya Lining-lining yang lain ya Ini pas nih Tinggal ngelepas Grip bawahnya Dikasih cushion wrap Lapis Dikasih grip Overgrip Udah enak ini Udah enak Silahkan pakai handuk Maupun karet Kalau saya sih suka pakai karet ya Lebih cocok Baik Lanjut Kita ke bagian grip Gripnya seperti ini Warnanya putih G6 Terus disini Diklaim oleh lining Dikasih tuliskan Shelfnya adalah Tengah Medium ya Dengan berat 84 Dan balance by 2,90 Nah Nanti akan kita ukur Coba ya Pakai manual ya Akan kita lihat nanti Ya oke Sekarang naik ke atas Disini Cone nya seperti standar Seperti lining yang lain Belum model X-90 Max Dragon Maupun Canon Ya belum Seperti ini Tapi udah keren tuh Udah keren Ya Masih standar tuh Ya Kita lanjut bagian shaftnya Shaftnya ini agak gede ya Ini 7,0 mungkin ya 68 7,0 Gede ya Gede ya Gede Dan disini Diklaim oleh lining adalah medium Coba kita lihat Iya betul Memang ini medium ya Badminton Lover ya Tidak terlalu lontur ya Ya ini medium lah Medium nih Kalau Steve enggak Ini medium Ini Seharusnya secara teori Ini cocok untuk kalian Yang suka bermain Di belakang ya Atau sudah Levelnya Mohon maaf sudah Di atasnya Pemula ya Seharusnya sih ya Seharusnya Oke Lanjut Sedangkan berat raket ini Diklaim oleh lining 84 gram Nah Dan realnya adalah ini Tuh 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 Nah ini dia Realnya segitu kan Termasuk dalam raket 4U maupun 3U Sudah pertengahan disitu tuh Ya Masing-masing Seri Atau Masing-masing apa ya Raket ini bisa berbeda-beda ya Karena disini Dikasih plus minusnya dalam 4 Jadi bisa kemasuk 4U atas Ataupun 3U ya 4U atas kan Sekitar 8-4 tuh Nah itu 8-4 atau 8-5 Itu 4U ya Kalau udah di atas itu adalah 3U Sampai 89 Itu 3U Ya Ya beda-beda sih Ya wajar sih Seperti itu Ya baik Kita lanjut ke balance point Balance pointnya Diklaim oleh lining Ada 290 Plus minusnya 5mm Oke kita ukur ya Batminton Lover ya Mohon maaf Masih memakai Manual Karena saya belum punya alatnya ya Mahal tuh Batminton Lover ya Nah ini Simbangnya seberapa ya Coba disini Oh belum Coba disini Belum lagi ya Agak susah ya Karena ini ada angin dikit Nah coba disini ya Disini ya Disini Disini Kita ukur bersama-sama ya Berapa Disini Disini 29 Nah ini 29 ya 29 90 Kelihatan lagi Mana tadi Nah disini 290 Kita balik Eh Akan susah ya Batminton Lover ya Nuh 290 Tuh kan Ntar geser tadi disini Plus ini sih lambangnya tadi Nah disini Nah 290 ya Plus minusnya 5 Wajar sih ya Yang menandakan rakyat ini Dari rakyat HTV Namun Menurut saya ini Masih rakyat Balance ya Belum ke HTV Karena ini terasa Ini imbang nih ya Menurut saya Menurut saya nih Ya oke Kita bedah lagi Disini Diklaim Lending Sebenarnya HTV frame Tapi Tadi saya lihat Kelihatan rakyat ini Masih sedikit-dikit Balance ya Iya oke Dan Powerful Smashing Shave Ya memang Shave nya tadi Seperti yang saya bilang Di awal Ini cocok untuk Melakukan pukulan Namun ternyata Disini Seperti rakyat Balance ya Berarti enak Untuk di depan Dan enak Untuk di belakang Ya oke Kita lanjut Lagi teknologi TB Nano Melekat di rakyat ini TB Nano Nah tadi Nah ini TB Nano Nah ini memperkuat Rakyat ini ya Bahannya lebih Bagus pastinya ya Tapi jangan sekali Ditabrakin dengan Rakyat Ya teman Pasti patah Sekuat abu rakyat ya Ya oke Lanjut Disini Blaze Pure Power ya Pure Power Pure Power nih Pure Power Dan diklaim Rakyat ini adalah Rakyat High Tension Ya Kita belum tahu Berapa Oh ini 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 Maximal tension nya Diklaim oleh Lining Tidak berlebih dari 28 LPS ya Maximal 28 lah Kalau menurut saya 28 itu udah kencang ya Badminton Lover ya Udah Udah cukup enak ya Bermain udah Oke lah Asal menariknya Udah Bener itu udah kencang tuh Seperti tarikan Legenda Ganda Putra Marisa Yang bertahan geda tuh Tanpong Yang tuh hanya 28 tuh Tetapi tuh kan Standarnya atlet ya Badminton Lover ya Kalau kita kan Pemenang mati Rantar kam Ya oke Badminton Lover Kita lanjut ke Bagian frame nya Nah ini dia Frame nya standar ya Standar Berbentuk isometrik Dengan 72 lubang Mata IT Atau Chromat Nah ini Seperti ini Racket ini memiliki Beberapa warna ya Badminton Lover ya Dan beberapa berat ya Ada yang 4 Wah ada yang 5U ya Namun dalam Kenyataan nya sih Bisa ke atas Beratnya itu Nggak tau seperti itu Frame nya standar Massal nya sampai Setengah saja Dan seperti biasa Mata IT nya keren banget Seperti ini Nah disini juga ada Teknologi TB Nano Tuh TB Nano ya Tuh TB Nano Dan teknologi Dynamic Optimo Frame Ya memang itu memperlebar Tembakan Area sweet spot Seperti itu Stabilize Thorsen Angel Belum ada nih Racket ini ya Tapi nggak apa-apa sih Bentuk T-Join nya Itu keren banget ya Kotak Seperti yang Kemarin saya review Itu GeForce GeForce 8.5 Itu seperti ini Jujur saya suka sih Frame yang tengahnya itu Kayak kotak ini suka Apalagi Sipos Seneng banget saya Seperti itu Badminton Lover Ya Oke Airotek Benji Sistem Oh ini nih ada Sorry Sorry Tadi Nggak saya sebutin tadi Ini ada kan Tuh Oke Di sini Blitz Oke Batminton Lover Dengan budget 500 ribuan Anda sudah mendapatkan Racket All round Batminton Lover Ini cocok untuk Tipe-tipe main Control Kalau untuk main Gebu Saya rasa masih kurang Jujur saya belum pernah Mencoba racket ini Dan penasaran Nanti deh Setelah saya Senar Mudah-mudahan belum Laku Saya akan memberikan Komentar ya Tentang racket ini Seperti apa Nyamannya racket ini Dan seperti apa Racket ini Kalau digunakan untuk Main depan Pastinya ya Badminton Lover ya Jangan ragu untuk Memilih racket ini Meskipun racket ini Sudah keluar Sudah satu tahun lebih ya Tapi ya Nggak apa-apa Masih layak Untuk dipertimbangkan Seperti ini Oke Batminton Lover Jangan lupa Klik subscribe-nya Subscribe-nya Terus dukung Channel saya ini Dan saat ini Video dibuat Channel ini OTW ya OTW ke 2000 Subscriber Kita ketemu Di kesempatan yang datang Dan Bye-bye Sampai jumpa